Assalamualaikum, salam sehat bro saya baru selesai membuat pengaman charger ini menggunakan step down XL4015 yang bisa digunakan untuk mencharger apa saja bisa kalian lihat video-video saya sebelumnya ini juga saya baru baca dari literatur Rusia, artinya yang buat orang Rusia saya juga kurang menyadari jadi fungsinya bila input mati atau mati lampu maka misalkan kita mencharger litium ini fungsinya bila mati lampu maka tegangan supply baterai tidak akan kerangkaian yang bisa membuat rangkaian ini rusak oke, lengkapnya nanti akan saya tunjukkan di akhir video, kita coba saja ini saya coba dahulu tegangannya saya coba, saya menggunakan sumber aki kalian lihat saya buat karena mencharger litium saya buat 4,2 ingat bro, jangan lebih cara settingnya oke, setelah itu kita charger saja kita ukur tegangan baterainya terbaca bro terbaca 3,4 oke, benar ini negatif saya charger disini saja negatifnya oke, kemudian positif kalian lihat tegangannya 3,4 dan perhatikan indikator chargernya saya charger sudah pindah charger dan tegangan 3,7 oke, jadi fungsinya bila ini mati lampu atau off maka tegangan baterai tidak akan ke modul paham ya bro saya coba matikan jadi tegangan baterai otomatis tidak ke modul karena diputus dengan relay paham ya bro oke, tidak saya coba sampai cut off semua saya yakin bisa oke, bagaimana cara pemasangannya skematiknya tidak saya tunjukkan karena mudah sekali dan saya tunjukkan saja urutan pemasangannya bagi para pemula yang kita ketahui bahwa modul ini pada saat kita gunakan sebagai charger modul ini juga membaca tegangan yang di charger agar bisa cut off semua yang sudah saya buat videonya oke, untuk mengamankan bila mati lampu jadi supply baterai tidak masuk ke rangkaian secara logika saya menggunakan relay saja jadi akan saya gunakan relay ini saya sudah cari relay 5V saja jadi cari kalian gunakan relay 5V dan 7805 oke, relaynya kalian solder seperti ini saja ini input pin 1, pin 2 ground pin 3 output karena ini 5V jadi ground VCC oke, saya coba dahulu apakah bisa menggunakan tegangan berapa saja pasal di bawah 25 amannya oke, saya coba saja ini positif kalian dengarkan ya, bisa dan untuk pengaman tegangan tinggi kita pasang dioda oke, akan saya pasang dioda ingat katodanya di positif seperti ini seperti ini seperti ini oke, saya rapikan dahulu oke, setelah anoda katoda ingat katodanya di positif saya beri kabel negatif kemudian kabel positif oke, agar ada pegangan saya beri kawat saja di positifnya positifnya ini akan saya putus saya pasang di normally open jadi pada saat mendapat tegangan dia akan on jika supply mati dia akan off jadi di normally open saya solder dahulu saya rapikan dahulu oke output positif saya pasang di normally open kalau begini sudah ada pegangannya mantap kemudian positif negatifnya akan saya gabung dahulu oke output positif ke normally open kemudian fix relaynya merupakan output positif dan ini output negatif sudah selesai bro sangat sederhana tidak perlu saya gambar bro ya jadi rangkaiannya hanya positif 7805 inputnya kemudian ground kemudian output di relay 5V kemudian ditambah dioda diodanya apa saja bisa saya menggunakan 4148 oke kita coba saja agar yakin oke saya menggunakan tegangan 12V sudah nyala kemudian kita ukur tegangannya 4,1 kemudian saya coba putus inputnya kalian perhatikan tegangannya ya mantap bukan jadi ini kenapa menggunakan relay karena kita juga tetap mendeteksi tegangan output oke saya coba saja ini tegangannya saya coba ini tegangannya kita boleh bergerak 3,4 oke bisa di charger ini saya coba charger benar positifnya benar oke disini saja ini negatif ini positif kalian lihat sudah mencarger jadi jadi bila kita misalkan cut off semua saya coba kecilkan tegangan inputnya saya kecilkan saya tidak ukur tapi kira-kira saja saya kecilkan kalian lihat bila sudah full pindah saya naikkan lagi ya berfungsi mantap oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati